Daftar sepeda gravel di part 1 memang kebanyakan harga yang sudah di atas 19 jutaan sampai 30an juta lah ya Nah part 2 ini lebih didominasi sepeda gravel yang lebih ekonomis Yuk kita simak List berikutnya ada United Callister United menempatkan Callister ke urban touring bike Bisa masuk juga ke komputer Tapi dengan bekal ban 700-38C ya Mungkin sah-sah juga kalau kita masukkan ke gravel Mirip seperti Polygon Band R series atau elemen FRC38 yang rilisan 2022 Menariknya, Callister menggunakan material full chromoly Material ini pas banget untuk keperluan touring karena akan berasa lebih comfort Dalam segmentasi pasar gravel touring chromoly Callister masih sendirian, gak ada lawan loh Marin punya chromoly juga dengan tipe nicasio tapi masih kurang touring Callister sudah pakai flat drop bar 420mm Shimano Tiagra 3x10 speed menjadikan cukup ideal untuk touring Dilengkapi dengan full fender depan belakang dan rear rack sepeda ini optimal menjadi komuter bike Tapi brother harus menambahkan front rack mandiri untuk membuatnya lebih touring Callister model year 2022 dibanderol dengan harga 9,2 juta Ketujuh Marin nicasio Bisa dibilang nicasio gravel paling ekonomis keluaran marin Cepat terserap di market Indonesia Menjadi barometer standar gravel yang bermaterial steel ya Material chromoly menjadi daya tariknya ada dua versi yaitu nicasio dengan ban 700x30C dan 650Bx47mm Dengan pilihan groupset simano claris 2x8 speed atau groupset micro shift advance 1x9 speed Keduanya pakai mechanical disc brake dengan rotor 160mm Flat drop bar dengan frame yang sudah dilengkapi dengan double nuts untuk battle catch di down tube dan situk Termasuk fender rack mounting depan belakang Dibanderol dengan harga 9 juta dan 11,5 jutaan Berikutnya ada Marin Gestalt Marin lagi ya Marin memang banyak gravelnya ya Marin punya banyak versi Gestalt dari rentang harga 9,5 jutaan hingga 29 jutaan Wow Cek aja line up lengkapnya di rodaling.com Ada Gestalt 1, 2 dan 2.5 Semuanya menggunakan groupset road bike dari simano sora 2x9 hingga tiagra 2x10 Karena pakai platform groupset road bike ya Sprocket bawaannya pun maksimal pakai 34T Tidak berhenti disitu masih ada Gestalt X10 berbekal groupset micro shift advance 1x10 speed Sprocketnya 11x51T mantep Harganya 15 jutaan Kemudian Gestalt X11 berbekal groupset simano grx shadow 1x11 speed Sprocket 11x42T dibanderol 29 jutaan Gila mulai sultan ya yaudah next aja deh Masuk ke list nomor 9 Ini harganya sudah mulai ekonomis ya Ada United Rockford United Rockford sempat menjadi populer karena keunikannya atas model frame yang hybrid Sepeda touring namun mix dengan elemen MTB di dalamnya sekaligus gravel bike Secara umum tampak perpaduan MTB dan road bike Rockford lahir di tahun 2017 Sepeda ini sempat sulit sekali ditemukan di toko Akhirnya 2021 United nyetak lagi Rockford dibekali dengan simano sora 2x9 speed mechanical disc brake Bannya 29 inch x 1,95 Flat drop bar dan sudah tersedia rear rack Brother bisa tebus dengan harga sekitar 6,3 jutaan List ke 10 ada United Gianicolo United setidaknya punya 3 tipe yang masuk dalam kategori touring Yaitu Callister, Rockford dan yang paling ekonomis adalah Gianicolo Formatnya gak jauh beda dengan Callister ya Tapi Gianicolo menggunakan material high 10 steel Itu mengapa harga bisa lebih ditekan menjadi 4,2 jutaan Sudah dilengkapi dengan fender dan rack belakang Sepeda ini juga ideal digunakan untuk commuting termasuk bike to work Drop bar nya 420mm menggunakan mechanical disc brake Simano tourney 2x7 speed Kasetnya 13-28T Ban berukuran 700x38C Keren loh ini Berikutnya ada pemain baru yang dari tahun lalu viral Genius Kapastil dan GX Genius sebelumnya gak begitu dikenal di kalangan entusias Tapi sejak 2021 tampak berbenah dengan merilis road bike hingga gravel bike Skapa Steel mencita perhatian karena merilis gravel bike paling murah Skapa GX menjadi sangat viral di kalangan pesepeda karena dalam looks yang menawan spesifikasi yang ya boleh lah ya Sepeda ini dibanderol 4,2 juta Sangat worth to buy Gak cuman itu Genio juga menawarkan versi Steel yang dijual dengan harga 2,9 juta Kabarnya 2 tipe rilisan Genio ini sukses dan cepat terjual di pasar Rilis bulan Agustus tapi di September sudah kesusahan cari di toko offline maupun online Banyak pemain gravel baru bermunculan gara-gara 2 tipe skapa ini List terakhir adalah Element FRC38 Yang juga sudah kami review dalam video sebelumnya Berbeda dengan garis design sebelumnya yang berjenin road bike Element FRC38 model year 2022 Masuk dalam kategori gravel Geometri dan design frame berubah total Walau dengan konsep penggunaan material frame yang sama Yaitu aluminium alloy pada frame utama Dikombinasikan Dikombinasikan dengan rigid steel fork Secara kasat mata perubahan paling signifikan FRC38 kini dilengkapi dengan rak depan dan belakang Yang berfungsi sebagai peneer Kami telah mengulas tentang elemen FRC pada video sebelumnya Cek aja ya Harga FRC38 dibanderol dengan harga 4 jutaan Oke sekian 12 tipe sepeda gravel yang masuk daftar beradirian Gimana brother lebih milih yang ekonomis dengan spesifikasi tanggung atau mahal sekalian Dengan spesifikasi mewah Pilih mana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!